Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila Ini kemarin banyak yang tanya soal modem ya Terutama di B310 dan Star 2 atau B312 Ini kebetulan saya ada barangnya Star 2 atau B312 Itu banyak sekali kemarin yang tanya bagus mana antara B310 dan B312 atau Orbit Star 2 Oke, saya mau kasih sedikit gambaran Jadi nanti biar teman-teman yang memilih ingin pakai B310 atau Orbit Star 2 Oke, kebetulan ini di belakang saya, di samping sudah ada B310 yang sudah nyala Nanti saya mau kasih review sedikit Di B310-nya saya mau kasih penampakan WUI-nya Dan speed-nya berapa kalau pakai B310 Oke, kita langsung ke WUI B310 dulu ya Nanti selanjutnya kita ke B312 Oke, guys, kita masuk ke WUI-nya B310 ya Oke, di sini saya masuk di IP standar Masih di 192.168.8.1 Inilah penampakan dari WUI B310 Terus di sini kita masuk ke setting Oke Nah, di setting ini di pengaturan network Network setting ini kita bisa pilih frekuensi ya Pilih band Jadi kita bisa lock di band berapa yang kita mau Sesuai dengan keinginan kita dan yang support di TKP kita Di sini kita bisa lock cell ID ya Buat di WUI B310 Dan ini kita bisa lock band Di sini kita mau pilih yang mana bisa Di sini saya pakai di 1300 Karena di 1300 itu di sini yang paling bagus Di sistem Di sistem setting kita bisa ganti ini Ya, di sini ada pengaturan TTL Terus kita bisa ganti ini Ini Jadi kita bisa ganti ini sesuai kebutuhan Jadi kalau kita mau pakai Orbit Kita tinggal ganti ini Orbit Atau mau pakai paket yang lain Kita tinggal gunakan ini yang lain Bisa juga kita pakai SmartPrain Unlimited Jadi tinggal ganti iminya itu pakai iminya HP Ya, ini buat di B310 Jadi kita bisa rubah-rubah ini Sesuai kebutuhan Sebenarnya itu sih yang kelebihan dari B310 Di sini ada pointing antena ya Jadi teman-teman bisa Pointing antena Bisa ngeceknya di sini Di sini juga ada SMS Terus ada USSD Jadi kita bisa ngisi paket Atau mau cek kartu Kita bisa dari sini aja Ya, ini tinggal diisi Terus di send Sebenarnya banyak sih kelebihannya Di B310 Walaupun modemnya Termasuk modem jadul ya Di sini juga ada PPN Ada L2TP Di sini ya Jadi inilah penampakan Buat Web UI B310 Di sini ada Pengaturan antena Ini penjelasan secara simpel Di Huawei B310 Jadi seperti ini Nanti teman-teman bisa menilai sendiri Antara B310 Dan B312 Buat B310 yang sudah mod itu Dia support all frekuensi ya Cuma Buat di 900 itu Penangkapannya memang agak Lemah Mungkin butuh antena Di sini saya pakai antena Keluar Saya bikin sendiri Dari Catherine Di sini 900-nya Cukup Bagus Oke ini Di frekuensi 900 Hasilnya begini Ini di B8 Oke Ini penampakan dari Web UI Di B310 Ini seperti ini Bentar sini Saya ubah dulu Jadi emang benar-benar B310 itu Benar-benar Full Mode Jadi kita bisa Ganti ini Tic TTL Lock frekuensi Lock cell ID Oke ya Ini sedikit penjelasan Soal B310 Kita lanjut Ke B312 Nah itulah tadi Penjelasan sedikit Tentang B310 Penampakan Web UI Sekarang kita masuk Ke B312 Atau Orbit Star Orbit Star ini Star 2 Ini cukup Lebih kecil ya Dibandingkan dengan B310 Di sini Port Antenanya Cuma Satu Kalau Di B310 Itu Antenanya Dua Portnya Di sini Hanya ada Port LAN Dan One Ini hanya ada Satu Port LAN Kalau di B310 Itu ada Port LAN Satu Dan Port Telepon Satu Ini Simple banget Sih Dan Ini juga Sudah Alprevensi Jadi bisa Di B1 B3 B8 Dan B40 A nya Ini Belum bisa Ganti IMI Jadi Kalau Kita mau Pakai SmartPlan Animated Kayaknya Belum bisa Karena IMI nya Belum bisa Diganti Oke Kita langsung Masuk Ke Web UI B312 Oke Oke teman-teman Ini kita Udah Masuk Ke Web UI B312 Ini Tampilannya Seperti ini Kita Masuk Dulu Dengan Login Ini Awal Masuk Memang Seperti Ini Teman-teman Disini Nah Ini Kita Disuruh Mengganti Password Ini Password Wifi Ini Enggak Usah Diganti Terus Ini Password Login Ke Web UI Jadi Begitu Kita Pertama Login Itu Kita Diminta Untuk Mengganti Sandi Atau Password Di sini Saya Ganti Langsung Mengganti Oke Oke Ini Kita Sudah Masuk Di Dalam Web UI B312 Ini Tampilannya Seperti Ini Jadi Beda Jauh Dengan B310 Disini Ada Pengaturan Jaringan Oke Ini Data Seluler Terus Pencarian Data Nah Di B312 Ini Hanya Bisa Disetting 4G Saja Jadi Kita Nggak Bisa Lock Preferensi Nggak Bisa Lock Band Di B312 Di Web UI Jadi Hanya Disini 4G Saja Jadi Kita Nggak Bisa Lock Band Mau Kita Mau Pakai Lock Ke 1800 Atau Kita Mau Lock Ke 2100 Atau Mau Kita Lock Ke 900 Atau Mau Kita Lock Ke 2300 Di Pengaturan Web UI B312 Itu Nggak Ada Jadi Berbeda Dengan B310 Itu Kita Masih Bisa Lock Frequensi Yang Kita Mau Jadi Di B312 Itu Hanya Pengaturannya Hanya Di 4G Saja Seperti Ini Ini Di Pengaturan Web UI Disini Ada Pengaturan Web UI Ini Sama Seperti B312 Kita Bisa Mengganti SSID Terus Kita Bisa Mengganti Password Terus Disini Kita Bisa Mengganti Sistem Keamanan Kita Sistem Password Password Bisa Bisa Tampak Password Password Jadi Berbeda 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 Dengan B310 Yang Kita Bisa Merubah Ini Sesuka Hati Disini Sama Ini Saya Dapat Di PCI 221 Ini Sama Se Tadi Yang Dipakai Di B310 Ini Penampakan Informasi Dapis Di B312 Oke Disini Hanya Ada Nyalakan Ulang Pulihkan Devalute Coba Cek Pengaturan Sistem Ini Di Pengaturan Sistem Hanya Seperti Ini Ini Kita Bisa Setting Antena Juga Mau External Lokal Atau Otomatis Disini Ini Sama Kita Bisa Mengganti DHCP Server Bisa Mengganti IP Dari Modem B310 Oke Ini Tampilan Dari WPUI B310 Jadi Hanya Pengaturannya Hanya Standar Tidak Ada Yang Oke Pengaturannya Tidak Ada Yang Apa Sih Namanya Tidak Ada Yang Lebih Jadi Hanya Pengaturan Standar Tidak Ada Yang Eksklusif Seperti B310 Yang Sudah Mood Jadi Ini Belum Bisa Ganti Ini Jadi Hanya Ya Alakadarnya Pengaturan Jadi Disini Teman Teman Bisa Menilai Sendiri Kemarin Yang Tanyain Bagus Mana Antara B310 Dan B312 Jadi Disini Saya Kasih Review Sedikit Jadi Teman Teman Bisa Menilai Antara Mau Milih B310 Atau B312 Kalau Secara Baru Ya B312 Ini Memang Keluaran Lebih mudah Dibandingkan B310 B310 Itu Memang Sudah Termasuk Sudah Modem Yang Berumur Sudah Tua Jadi Pembaruannya Itu Di B312 Oke Cukup Ya Pengertian Dari B312 Ini Penampakan WUI Seperti Ini Jadi Jadi Berbeda Memang Dengan B310 Yang Kita Bisa Masih Bisa Kotak Katik WUI Tiktetl Dan Lain Sebagainya Oke Kita Cukup Sampai Disini Buat B312 B312 Semoga Nanti Tidak Bingung Teman Teman Mau Pilih B310 Atau B312 Jadi Sesuai Kebutuhan Sebenarnya Oke Sudah Mengerti Ya Itu Tadi Penjelasan Sedikit Tentang Modem Huawei B310 Dan B312 Jadi Memang Ada Banyak Perbedaannya Antara B310 Dan B312 Secara Fisik Juga B310 Ini Lebih Besar Dan Ada Dua Port Antena Kalau B312 Itu kan Port Antenanya Cuma Satu Dan Disini Ada Satu Port LAN Dan Satu Port Buat Telepon Jadi B310 Ini Bisa Kita Sambungin Ke Pesawat Telepon Jadi Bisa Ditelepon Nomor Yang Ada Di Dalam Ini Menggunakan Pesawat Telepon Itu Tadi Sedikit Penjelasan Tentang B310 Dan B312 Jadi Semoga Teman-teman Yang kemarin Tanya Bagus Mana Antara B310 Dan B312 Itu Bisa Paham Dan Bisa Memilih Mana Yang Lebih Pas Dengan Kebutuhan Teman-teman Semua Oke ya Sampai Disini Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima kasih.